Kebijakan pemerintah Indonesia tak berangkatkan calon jambah haji tahun ini membuat sejumlah calon haji hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Hal ini sama seperti yang dirasakan calon haji di Boyolali, Jawa Tegah yang sudah dua kali gagal berangkat. Ironisnya, calon haji tersebut adalah seorang tambal ban pinggir jalan yang menabung selama 22 tahun. Inilah kesibukan Anantono, anak ragil, seorang tambal ban di pinggir jalan warga desa Nepenteras, Boyolali, Jawa Tegah. Saat ini ia hanya bisa pasrah dan menahan rasa kecewa serta banyak bersabar karena untuk kedua kalinya rencana tahun ini akan melaksanakan ibadah haji kembali tertunda. Hal ini terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang kembali memutuskan tidak memperangkatkan lagi calon akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, Anantono memiliki tekan daik yang besar. Setiap hari mengumpulkan hasil dari tambal ban sedikit demi sedikit dari hasil menambah ban selama 22 tahun hingga mampu melunasi biaya pelaksanaan ibadah haji sebesar 36 juta rupiah sejak tahun 2019 lalu. Ya kaget sih kaget, cuman ya emang bagaimana lagi pak? Kalau kita mau protes, ya protes kemana? Kalau kita mau ngeyel, artinya kita mau bersih keras, mau berangkat sendiri, akhirnya malah nggak sampai ketujuan. Anantono berharap semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan tahun depan pemerintah memberangkatkan calon haji termasuk dirinya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!